Pedang Pembunuh Naga Jilid 25 Selagi ia berjalan seenaknya, tiba-tiba terdengar suara minta ia berhenti Hui Kiam merendek Hatinya diam diam berpikir nampaknya persekutuan bulan emas masih belum melepaskan pengawasannya terhadap makam pedang Tetapi ini sangat kebetulan baginya, karena dengan demikian usahanya untuk menyiarkan berita tentang didapatnya pedang itu, tidak usah repot lagi Beberapa bayangan orang muncul keluar dari tempat sembunyi mereka Sebagai kepala rombongan itu, tidak asing lagi bagi Hui Kiam, ia adalah Hong Geng Kau yang menjadi komandan pasukan anak buah persekutuan bulan emas Di belakang dirinya diikuti oleh enam orang berbaju hitam Dengan nada suara dingin Hui Kiam berkata Kiranya adalah kau, sudah lama kita tak berjumpa Sama-sama, sudah lama aku menantikan kedatanganmu, hampir saja aku merasa kecewa tetapi akhirnya aku menemukan juga Jadi kau memang menunggu aku betul Ada keperluan apa? Metong Geng Kau ditujukan pada pedang sakti yang tergantung di pinggang Hui Kiam Katanya dengan sikap cengar-cengir Pedang yang tergantung di pinggangmu itu Pedang Tian Kahi Sing Kiam, benda pusaka dalam makam pedang Ha, 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 kau benar-benar seorang jujur Kalau begitu maksudmu menunggu aku ternyata bohong Yang kau tunggu sebetulnya adalah pedang ini, betul tidak? Memang betul Larangan yang dikeluarkan oleh pemimpin tidak boleh bermusuhan dugan aku Larangan itu telah dicabut kembali, bagus Kau membawa pedang sakti ini berkelana di dunia kengkau barangkali kurang tepat Mengapa kurang tepat? Kau barangkali akan menjadi pusat incaran perhatian orang banyak Ini adalah urusanku sendiri, perlu apa kau pikirkan itu ini adalah maksud baikku Maksud baikmu aku terima dengan baik Sebaliknya kau belum menerangkan maksud yang sebenarnya Kau tentunya tahu sendiri maksud dan tujuan kami yang selalu menjaga makam pedang itu Aku tidak mengerti Kalau begitu aku boleh beritahukan kepadamu Maksud kami mengadakan penjagaan itu ialah jangan sampai pedang sakti terjatuh kepada tangan lain Hui Kiam meskipun pada saat itu hatinya panas, tetapi ia masih mengendalikan perasaannya Katanya dengan suara dingin Pedang sudah berada di tanganku, sekarang kau mau apa kalau begitu harapkah serahkan pedang itu kepada kami Hui Kiam hampir saja ketawa geli, tetapi kemudian berkata dengan sikap menghina Perkataan ini sesungguhnya tidak tahu malu, juga tidak mengukur tenagamu sendiri Belum tentu Jikalau kau mampu melawan satu jurus saja di bawah pedangku ini, pedang ini aku segera berikan padamu Tetapi aku tidak ingin mengadu kekuatan denganmu, apa itu berarti aku harus menyerahkan begitu saja Begitulah Ha, 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 Ong Gengkau, persekutuan bulan emas sudah melakukan banyak perbuatan yang menimbulkan bencana rimba persilatan Kejahatannya itu sudah tak dapat didiamkan lagi, maka aku bermaksud untuk menahan kalian semua supaya tak dapat berlalu dari sini Enam orang berbaju hitam yang berada di belakang Ong Gengkau tidak mengunjukkan apa-apa Sikapnya tenang sekali Keadaan itu menimbulkan kecurigaan Hui Kiam Apakah mereka ada yang diandalkan? Dengan sikap tak berobah Ong Gengkau berkata Hui Kiam, tafsiran dan kenyataan merupakan dua soal, aku percaya kau pasti akan menyerahkan pedangmu itu Orang Si Ong, kau ada mempunyai akal keji apa, boleh saja kau keluarkan Hihihi, akal keji Bukan, hanya ada seorang mona mengharap kau menyerahkan pedang ini untuk menolong dirinya Hui Kiam terperanjat Mungkinkah Cui Wan Tin sudah terjatuh ke dalam tangan mereka? Siapa? Saudara seperguruanmu Siapakah dia? Nah, itu dia kau lihat sendiri Dari belakang batu besar, dua orang berpakaian hitam sedang membawa seorang wanita berpakaian hijau, lalu berhenti di hadapan Hui Kiam terpisah sejauh tiga tombak Hui Kiam ketika melihat siapa wanita itu, bukan kepalang terkejutnya sebab wanita yang tertawan itu bukan lain daripada anak perempuan si supeknya, Pui Cheng Un Kerudung yang menutupi mukanya sudah tak ada, hingga tampak tegas raut mukanya yang terdapat banyak tanda guratan yang buruk sekali dalam pandangan mata Sambil tertawa puas Ong Geng Kau berkata, bagaimana? Hui Kiam bagaikan seorang kalap, ia menghunus pedang saktinya Ong Geng Kau mengangkat tangannya dan berkata Hui Kiam, kau tentunya tidak ingin melihat darah mengalir dari badannya, bukan? Pada saat itu salah satu dari dua orang yang menawan Pui Cheng Un, telah meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu Hui Kiam dengan badan gemetar dan suara bengisya berkata, kalau aku tidak basmi habis orang-orang bulan emas, aku bersumpah tak mau jadi orang Hui Kiam itu adalah urusan lain, mari sekarang membicarakan urusan ini Urusan ini? Hem, ini ada soal yang bersifat perdagangan Ong Geng Kau, kau sebetulnya mau apa? Dengan pedangmu kau boleh menukar jiwa saudara perempuanmu ini Kau manusia rendah tak bermalu Tanda petik Anggaplah begitu jikalau aku tak mau itu tak mungkin mengapa tidak? Ia akan mati di dalam keadaan tak utuh Hui Kiam sangat mendengkol Percuma saja ia berkepandayan tinggi, karena saat itu ia tak berdaya sama sekali Ia sungguh tak menduga Pui Cheng Un bisa jatuh di tangan mereka Karena gadis itu adalah anak satu-satunya siopeknya, bagaimana boleh binasa di tangan mereka? Tetapi pedang sakti Tian Kahi Sikiam juga merupakan barang pusaka sangat penting dalam perguruannya Suhunya sendiri dan empat supeknya, lantaran pedang itu dan kitab Tian Ji Pockyap telah mengalami nasibnya yang membawa kematiannya, bagaimana boleh diberikan? Apalagi pedang itu akan digunakan olehnya untuk membereskan persoalan menuntut balas dan membasmi kejahatan Betapapun gusarnya pada saat itu, karena Pui Cheng Un berada di tangan mereka, ia tidak berdaya sama sekali Hendak membinasakan orang-orang itu baginya sangat mudah sekali, tetapi bagaimana dengan Pui Cheng Un? Pui Cheng Un sendiri pada saat itu tidak menunjukkan sikap apa-apa Sinar matanya suram jauh berlainan dengan sikap biasanya Sudah jelas kalau bukan ditotok jalan darahnya, tentunya sudah dimusnahkan kepandainya Dahulu dengan mudah ia membuat takut Kohonsan, sehingga dengan rela mengorek biji matanya sendiri dan lari terbirik-birit Sungguh tidak disangka sekarang ia telah terjatuh di tangan musuh-musuhnya Yang mengherankan ialah dengan kira bagaimana orang-orang itu dapat mengetahui hubungannya dengan sucinya itu Onggeng kau, apakah kau sudah dapat memastikan bahwa aku akan menyerah? Sudah tentu, sebab ia adalah keturunan satu-satunya dalam perguruanmu Dari mana kau tahu? Pertama, ia sudah mengakui sendiri Kedua, jikalau tidak benar, kau tentunya sudah bertindak sejak tadi Apakah, dia sudah mengaku? Terus terangku beritahukan padamu Di bawah ilmu sihir pemimpin kami, tiada seorang pun yang mampu mempertahankan rahasia dalam hatinya Sekarang Hwi Kya mau tidak mau percaya keterangan itu Karena ia sendiri juga sudah pernah dipengaruhi oleh ilmu sihir itu oleh orang berbaju Laila Ia tidak menyangka bahwa persekutuan bulan emas juga paham ilmu sihir semacam itu Onggeng kau, bebaskanlah dia Apakah, wanggapkah sanggup melakukan? Aku tidak akan lepaskan pedang sakti ini Kalian semua yang ada di sini, akan menggantikan jiwa baginya Onggeng kau tidak menduga Hwi Kiam bisa mengeluarkan pikiran demikian Seketika itu wajahnya berubah dan mundur dua langkah Kalau benar Hwi Kiam tega mengorbankan Pui Cheng Un, mereka satu pun tidak bisa lolos dari bawah tangannya Sebab kepandaian pemuda itu ia sudah tahu benar-benar Tetapi benarkah Hwi Kiam akan berbuat demikian? Biar bagaimana Onggeng kau adalah seorang yang banyak pengalaman Setelah berpikir sejenak ia berkata dengan suara dingin Kami hanya bekerja melakukan perintah saja, kau dengar atau tidak terserah kepadamu sendiri Hwi Kiam menggerakkan pedangnya Tangan orang berbaju hitam juga bergerak di atas kepala Pui Cheng Un Tetapi gadis itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa Hwi Kiam dengan hati pilu menurunkan lagi pedangnya Onggeng kau sudah dapat lihat bahwa Hwi Kiam tidak akan mengorbankan jiwa Pui Cheng Un Maka ia mendesak lagi Hwi Kiam, jual beli ini, kau tidak boleh tidak harus melakukan Kalau kau mempunyai kepandaian, di kemudian hari kau masih bisa mengambil kembali pedang ini Tetapi orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi Kau berani? Mengapa aku tidak berani? Kalau aku tidak berani aku tidak akan menerima tugas ini Hwi Kiam tidak berdaya, kecuali menyerah sudah tiada jalan lain lagi baginya Sementara itu Onggeng kau lalu berkata Hwi Kiam, kau bersedia melakukan jual beli ini atau tidak? Sepatah jawaban sudah cukup ji kalau tidak ada akan ku bawa kembali Hanya aku perlu menerangkan lebih dulu Apa yang akan terjadi selanjutnya, susah untuk diduga Kau hendak perlukan bagaimana? Dia tak akan dibunuh Meskipun wajah ia telah rusak Tetapi ia seorang gadis yang mempunyai dasar kuat Ini besar sekali gunanya Dadah Hwi Kiam dirasakan hampir meledak Kemarahannya hampir tak dapat dikendalikannya lagi Ia teringat kepada pasukan Imhang Tui Juga teringat kepada delapan iblis dari negara Tiantik yang pandai rupa-rupa ilmu gaib dari golongan sesat Jikalau Pui Cheng Un jatuh di tangan mereka, akibatnya akan lebih hebat daripada kematian Dalam keadaan tidak berdaya, ia hanya memohon kepada Suhu dan si supeknya untuk memberi petunjuk sebaik-baiknya Onggeng kau yang menyaksikan Hwi Kiam sudah tidak berdaya, lalu berkata Hwi Kiam, sampai berjumpa lagi tunggu dulu Apakah kau suka menerima jual beli ini aku, terima Dengan susah payah Hwi Kiam akhirnya mengeluarkan perkataan itu Kalau begitu kau serahkan dulu pedangmu Kau bebaskan dulu orangnya atau tidak akan mengingkari janjiku Dengan kepandayanmu, sudah tentu kau tidak usah khawatir akan mengingkari janji Maksudmu bagaimana? Ong Cheng kau agaknya sudah merencanakan lebih dulu Dengan tanpa banyak pikir ia berkata Setelah kau menyerahkan pedang dan menerima kembali saudara seperguruanmu Kalau kau bertindak hendak merampas pedang, mungkin bukan perkara susah Dan menurut pikiranmu bagaimana? Kau serahkan dulu pedangmu Setelah ku periksa betul atau tidak, pedang itu akan ku bawa untuk memberi lapor kepada atasanku Kau boleh tunggu di sini, tunggu sampai aku kembali Aku segera bebaskan saudara Hwi Kiam benar-benar sangat murka, tetapi ia tidak berdaya sama sekali Ini benar-benar merupakan suatu tindakan yang sangat jahat Apabila pedang sakti terlepas dari tangannya dan apabila pemimpin persekutuan bulan emas muncul secara tiba-tiba Kiam agaknya sudah hilang semangatnya, ia sudah hendak melemparkan pedang itu ke arah Ong Gengkau Pada saat itu tiba-tiba muncul dua orang berpakaian hitam Satu diantaranya berkata dengan suara keras Perintah dari Panji Kim Hoan Kie Dua orang itu lalu mengangkat tinggi di atas kepalanya sebuah panji segitiga yang terlukis gambar lingkaran emas melingkari bulan sabit Panji ini merupakan tanda perintah paling berwibawa dalam persekutuan bulan emas Kecuali pemimpinnya sendiri, semua anak buahnya harus tunduk Ong Gengkau dan enam orang berpakaian hitam, semuanya berlutut menyambut panji itu Hui Kiam sebaliknya, berdiri bingung di tempatnya Orang berpakaian hitam yang memegang panji itu membacakan firmannya sepatah demi sepatah Perintah, orang tawanan segera dibawa balik ke pusat perkumpulan Hui Kiam terkejut, pikirannya bekerja keras Keadaan sudah mendesak demikian rupa, ia terpaksa harus bertindak tegas Ia tidak akan membiarkan orang-orang itu membawa pergi sucinya Biar bagaimana ia harus bertindak tanpa memperhitungkan akibatnya Ong Gengkau lama tidak menjawab Jelas bahwa perintah yang datangnya secara tiba-tiba ini sangat mengejutkan dirinya Orang berbaju hitam itu menyimpan lagi panjinya Keduanya menghampiri Pui Cheng Un dengan maksud mengambil nona itu dari tangan dua orang yang semula menjaga dirinya Ong Gengkau merasa curiga terhadap kedatangan perintah secara tiba-tiba itu Lama ia tidak mengeluarkan pertanyaan terima kasih Hui Kiam sudah mengambil keputusan Jikalau perlu ia akan berlaku nekat Tidak akan membiarkan sucinya terjatuh di tangan kalangan iblis lagi Pada saat itu, Ong Gengkau telah membuka mulut Bolehkah aku bertanya, perintah ini diberikan oleh siapa? Orang berbaju hitam yang membawa perintah itu menjawab dengan suara gusar Ong Tong Leng, apakah kau berani lawan perintah hamba tidak berani? Mengapa kau memajukan pertanyaan demikian? Sebab dalam satu hari ini dengan beruntun hamba menerima perintah yang berlainan Di mana panci emas ini sampai, itu berarti seolah-olah kedatangan Beng Cu sendiri Hamba tahu Mengapa kau masih belum menyatakan terima kasih Ong Gengkau mentaat di perintah? Silahkan kembali ke posmu sendiri Pada saat itu Ong Gengkau baru berani berdiri Dengan sinar mati yang tajam ia mengawasi dua orang berbaju hitam Kemudian berkata Cuan-cuan berdua apakah ingin membawa tawanan itu sendiri benar? Bagaimana tentang keselamatan tawanan Ong Tong Leng tidak usah khawatir? Bolehkah aku bertanya, di mana sekarang Beng Cu berada di markas pusat perkumpulan? Apakah Cuan-cuan berdua datang dari markas pusat em? Wajah Ong Gengkau segera berubah Dengan suara kerasia berkata Beng Cu tidak berada di pusat Kalian kawanan tikus dari mana berani menipu panci emas? Tangkap Dua orang berbaju hitam itu masing-masing menghunus senjatanya Satu di antaranya dengan cepat mundur sambil menarik diri Pui Cheng Un Yang lain melintangkan pedangnya untuk menghadapi musuhnya Dua orang berbaju hitam itu yang semula menawan Pui Cheng Un menerjang lebih dulu Perbuatan itu segera ditiru oleh enam kawannya Kejadian itu di luar dugaan Hui Kiam Ia sungguh tidak menyangka bahwa panci emas yang merupakan tanda perintah tertinggi itu ternyata adalah palsu Di antara suara saling bentak, terjadilah pertempuran kalut Dua orang berbaju hitam itu dengan cepat sudah terkurung oleh rombogan anak buah persekutuan bulan emas Satu di antaranya segera berseru Penggali makam, kau tunggu apa lagi? Hui Kiam pada saat itu seolah-olah baru sadar dari mimpinya Sambil mengeluarkan suara bentakan keras, ia menghunus pedang saktinya menyerbu ongeng kau Ahaha Di antara suara jeritan terkejut, wajah ongeng kau pucat pasi Pedang di tangannya hanya tinggal gagangnya saja Hui Kiam berkata dengan suara bengis Ongeng kau, serahkan jiwamu Pedang sakti itu bergerak satu agi, lalu disusul oleh suara jeritan ngeri Darah segar menyembur Ongeng kau terpapas putung menjadi dua potong Hui Kiam menoleh pun tidak, ia sudah menyerbu kerombongan orang-orang berbaju hitam Suara jeritan ngeri terdengar berulang-ulang, darah merah berhamburan Orang-orang berbaju hitam itu, satu persatu roboh bergelimpangan Hanya dalam waktu sekejap mati saja tinggal seorang yang masih hidup, tetapi sudah ketakutan setengah mati, supanya seolah-olah sudah terbang dari raganya, ia berdiri bagaikan patung Hui Kiam memang sengaja meninggalkan seorang yang diberi hidup, seketika itu lalu berkata kepada orang itu sambil menunjukkan dengan pedangnya Cuon mudamu untuk pertama kalinya mencoba kesaktiannya pedang ini Karena mengingat, jangan sampai membunuh orang yang tiada berdosa, aku biarkan kau hidup Pergilah! Orang berbaju hitam itu bagaikan mendapat keampunan besar, segera lari terbirik-birit Dua orang yang membawa perintah palsu itu segera berkata, kegagahan siaoh hiap, hari ini telah membuka mataku Hui Kiam menyimpan kembali pedang saktinya, lalu menjawab dengan suara merendah Cuon-cuon terlalu memuji Cuon datang dari mana? Aku yang rendah hanya mendapat perintah untuk menolong nona ini, menjawab salah seorang di antaranya Atas perintah siapa orang menebus dosa? Orang menebus dosa demikian Hui Kiam bertanya dengan suara terkejut Ya, terhadap orang yang mengaku sebagai orang menebus dosa itu, Hui Kiam semakin bingung Orang itu bukan saja sudah mengetahui ten Teng dirinya, bahkan segala gerak geriknya sedikit pun tidak terlepas dari perhatiannya Siapakah sebetulnya orang itu? Mengapa ia berlaku demikian misterius? Orang berbaju hitam itu berkata pula Aku yang rendah telah mendapat perintah untuk membawa nona itu Apa? Kalian hendak bawa ia pergi? Ya, nona ini sudah terkena racun jahat, sehingga pikirannya menjadi linglung, harus dipunahkan racunnya dengan cepat Dia sudah terkena racun jahat? Siau Hiap seharusnya dapat melihat sendiri pikirannya sudah tidak normal lagi Apakah majikanmu dapat menolong? Begitulah maksudnya Hui Kiam mengalihkan pandangannya ke arah Pui Cheng Un lalu menegur Suci, apakah kau masih mengenaliku? Meta Pui Cheng Un terbuka lebar memandang lurus Terhadap pertanyaan Hui Kiam sedikit pun tidak ada reaksinya, seolah-olah satu bangkai hidup Hui Kiam merasa sedih, hampir saja menitikan air metu, tetapi ia menahannya Ia tidak suka mengucurkan air metu di hadapan orang luar Siapakah sebetulnya tuanmu itu orang menebus dosa? Yang kemaksudkan adalah kedudukannya dan asal-usulnya tentang ini Maaf aku tak dapat menjawab Hui Kiam menarik napas panjang Dengan suara duka ia berkata Sampaikan kepada tuanmu, di sini aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih Siau Hiap tidak perlu banyak aturan Cuan-cuan berdua mendapat perintah untuk membawa pergi suciku ini Ya, apakah tidak takut akan dipegat oleh kaki tangan persekutuan bulan emas? Tentang ini sudah diatur sebaik-baiknya oleh tuanku sendiri Hui Kiam merasa sulit Ia sebetulnya tidak tega sucinya dibawa oleh orang yang belum dikenalnya Tetapi karena seng suci itu ditolong oleh orang tersebut Apalagi memang benar sucinya itu sudah terkena racun yang ia sendiri tidak sanggup menyembuhkan Maka setelah berpikir agak lama baru berkata Bolehkah aku ingin bertanya kemana kau hendak membawanya pergi? Maaf, aku tidak dapat memberitahukan Hui Kiam agak menerongkol Katanya Bagaimana jikalau aku tidak setuju tuan-tuan berdua membawanya? Menurut keterangan dari junjunganku Siau Hiap pasti tidak akan meuyulitkan kita Sebab nona ini kecuali junjunganku sudah tak ada orang lagi yang bisa menolong Hui Kiam terpaksa bungkam Tak lama kemudian ia baru mengambil keputusan Katanya Sampaikan kepada junjunganmu Tentang budinya itu akan kuingat selama-lamanya Aku yang rendah pasti akan sampaikan kalau begitu silahkan Dua orang berbaju hitam itu lalu pamitan kepada Hui Kiam Salah seorang di antaranya mengempit tubuh Pui Cheng Un dan berlalu meninggalkan Hui Kiam Setelah dua orang itu berlalu Hui Kiam baru melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Siong San Gunung Siong San Di mana gereja Siaolim Sia yang sangat terkenal itu telah dibangun di atasnya Kuil tua yang lama sudah tersohor dalam merimba persilatan daerah Tionggoan Waktu itu matahari sudah naik tinggi Tetapi tidak terdengar suara genta berbunyi Begitu pula suara orang membaca kitab suci Seluruh kuil sunyi senyap Ini merupakan suatu pemandangan yang belum pernah ada Juga seharusnya tidak ada Seluruh kuil yang letaknya di atas bukit Siaol Siong di pegunungan Siong San itu seolah-olah diliputi oleh kebut kedukaan Dari bawah kaki gunung sehingga pintu tiada tampak bayangan seorang pun juga Fakta sudah nyata eh Bahwa gereja yang merupakan pusatnya partai Siaolim Pei yang sangat terkenal dan memegang pimpinan semua partai besar rimba persilatan daerah Tionggoan tentunya telah mengalami suatu peristiwa besar Memang benar kenyataannya memang demikian Siaolim Pei sedang menghadapi ujian berat antara utus dan wancur Di hadapan pendopo di tengah-tengah pekarangan gereja anak murid Siaolim Pei berbagai generasi yang jumlahnya ribuan jiwa Telah duduk berderet dua baris berhadapan satu sama lain Di tengah-tengah terdapat tempat kosong dari pendopo depan terus menuju pendopo Wetotian Dalam pendopo itu juga sudah penuh kepala manusia gundul kelimis Mereka berdiri berbaris dengan rapi Suasana nampak suram Barisan pertama terdiri dari delapan belas padri Anak murid bagian Lohontong yang juga merupakan salah satu tenaga inti dalam partai itu Barisan kedua terdiri dari para padri yang menjabat jabatan kepala pelbagai bagian Di tengah-tengah, di atas tempat duduk yang terdiri tiga lapis kasur Duduk seorang padri yang lanjut usianya, wajahnya agung Ia sambil memejamkan mata, seolah-olah sedang bersemedi Dia adalah Chiang Bun Jin, atau ketua Siaolim Pei generasi itu, Bu Siang Siansu Di kedua sampingnya, berdiri pengawalnya yang terdiri dari sepuluh orang padri Di belakang Bu Siang Siansu, adalah delapan padri anggota pelindung hukum Seorang di belakangnya lagi, juga merupakan barisan yang terakhir, adalah sepuluh padri yang merupakan anggota sesepuh Dalam ruangan yang berkumpul seribu lebih kawanan padri itu, suasananya nampak amat sunyi Ini benar-benar sunyi, sehingga jarum jatuh pun bisa terdengar suaranya Dalam suasana sunyi itu tiba-tiba terdengar suara Bu Siang Siansu membuka mulut, suaranya agak gemetar Beberapa hari berselang, Bu Tong Pei sudah mengikuti jejak perkumpulan golongan pengemis Kepang menyerah kepada persekutuan bulan emas Hanya partai kita yang merupakan partai satu-satunya yang belum menyerah Karena perasaannya terpengaruh, ia berhenti sejenak, kemudian berkata pula Partai kita sejak didirikan oleh Chow Su, kita meskipun pernah mengalami bencana Tetapi berkat perlindungan Buddha yang maha mulia, bencana ini kita dapat hindarkan Tetapi kali ini keadaannya sangat berlainan, malah petaka sudah melanda rimba persilatan Kami sebagai ketua merasa sangat malu, tidak mampu melindungi nasib Xiao Lim Tanda petik Kembali ia terdiam, suasana nampak semakin suram tegang Batas waktu sudah akan habis, demikian Bu Siang Siansu Melanjutkan, sekali lagi kami menyampaikan maksud kami semula Kecuali murid-murid pelindung hukum yang sudah ditunjuk, yang lainnya segera meninggalkan kuil Suasana semakin sunyi, juga semakin gawat Tetapi tidak ada reaksi apa-apa, semua padai yang hadir di situ tetap membungkam bagaikan patung Dengan perasaan sedih Bu Siang Siansu berkata pula Semoga arwah Chong Su kita dapat memaafkan tindakan kami yang sangat terpaksa ini Nasib Xiao Lim Pei tidak boleh dikorbankan atas tindakan kami ini Maka semua murid partai Xiao Lim, kecuali yang sudah mempunyai tempat meneduh Semua harus pergi ke Futian, berusaha untuk membangun kembali kekuatan Xiao Lim Pei Kembali tidak terdengar suara sambutan dari semua murid Xiao Lim Pei yang hadir di situ Setiap orang menunjukkan sikap yang merupakan suatu perpaduan daripada perasaan sedih dan kebulatan tekat yang kuat Bu Siang Siansu perlahan-lahan bangkit dari tempat duduk Matanya menyapu semua hadirin sejenak, kemudian berkata dengan suara nyaring Ini adalah perintah, apakah semua anak murid berani menentang? On me to how Suara memuji nama Buddha itu terdengar riuh sebagai jawaban atas pertanyaan ketuanya Bu Siang Siansu tidak berdaya, wajahnya berubah seketika Ketua anggota sesepuh Goi lalu berkata Para saudara ingin mempertaruhkan partai kita hingga titik dahah yang penghabisan Semangat jantan ini dapat kita mengerti dan hargakan Tetapi kita harus melihat dulu keadaannya Bencana kali ini, bukan hanya mengancam partai Siya Olim saja, melainkan seluruh rimba persilatan Saudara karena ingin mendapatkan nama baik, rela mengorbankan seluruh partai yang didirikan oleh Cong Su ini bukanlah suatu perbuatan yang patut dipuji Selain daripada itu, sejak berdiri, partai kita belum pernah terjadi ada murid yang berani menentang perintah Walaupun peristiwa luar merupakan peristiwa luar biasa, tetapi masih belum diizinkan oleh peraturan partai kita Maka diharap para saudara pikir dulu masak-masak Bu Siang Siansu membentak dengan suara keras Sesudah keluar perintah, tindakan segera jalankan Harap saudara segera siap untuk melakukan perintah ini Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara genta tiga kali Dalam keadaan gawat demikian, suara genta itu sesungguhnya sangat menusuk telinga Wajah Bu Siang Siansu berubah seketika Begitu pula para anggota sesepuh dan lain-lainnya Ketegangan telah memuncak Pengawal yang berdiri di samping ketuanya segera berkata Batas waktu belum sampai, mengapa? Belum lagi habis ucapannya Di depan pintu pendopo Wirtu Tian Dalam salah satu sudut pekarangan Muncul seorang nenek berambut putih Nenek itu badannya kurus kering Pakaiannya penuh tanda darah Sepasang matanya memancarkan sinar yang menakutkan Sehingga bagaikan hantu yang muncul di siang hari bolong Padri Bu Kau yang bertugas sebagai pengawas gereja Lalu bangkit dan berkata kepada ketuanya Chiang Bun Su Heng, orang yang datang itu adalah Hiat Ien Yo Chu Kami tahu, jawab Bu Siang Siansu Harap Su Heng mengeluarkan perintah Tanyakan dulu maksud kedatangannya baik Bu Kau mengundurkan diri pergi menghampiri Hiat Ien Yo Chu Semua padri yang hadir di situ Setiap orang mengunjukkan perasaan gusarnya Karena menurut peraturan dalam kuil Siang Siaw Lim Sia tidak mengijankan kaum wanita masuk Hiat Ien Yo Chu tidak menghiraukan Bu Kau Sebaliknya berkata dengan suara nyaring Bu Siang, kau sungguh bertingkah Apakah aku si nenek harus datang menghadap padamu? Semua murid Siang Siaw Lim Sia hanya bisa mengawasi dengan metum lotot Karena perbuatan Hiat Ien Yo Chu yang masuk ke kuil itu Sudah berarti melanggar peraturan kuil Apalagi perkataannya yang tidak sopan itu terhadap ketuanya Perbuatan itu bagi Siang Siaw Lim Pei merupakan suatu penghinaan besar Bu Kau yang sudah berada di hadapan Hiat Ien Yo Chu Kira-kira delapan langkah Lalu berkata sambil merangkapkan kedua tangannya Li Si Chu tentunya tahu larangan kuil kami Larangan apa tanya Hiat Ien Yo Chu dingin Kaum wanita dilarang masuk kuil Omong kosong, kalau aku suka datang, aku harus datang Kedatangan Li Si Chu ini pasti ada maksudnya bertanya Bu Kau dengan menahan sabarnya Sudah tentu Suruh Bu Siang yang bicara Omong kosong, kalau aku suka datang, aku harus datang Menanyakan maksud kedatangan Li Si Chu Aku bicara selamanya hanya satu kali saja Kau menyingkir Betapapun sabarnya Bu Kau juga tidak mudah dihina di hadapan umum Maka lalu berkata dengan sikap keren Li Si Chu jangan keterlaluan Apakah kau ingin mencari mampus jawabnya Hiat Ien Yo Chu sambil tertawa dingin Dari dalam rombongan paderi terdengar suara marah Setelah memuji nama Buddha, Bu Kau berkata Li Si Chu anggap kuil Xiao Lim Siye sebagai apa Wajah Hiat Ien Yo Chu tiba-tiba berubah bengis dan menakutkan Ia berjalan maju, nampaknya hendak menyerbu ke dalam Bu Kau segera mengangkat kedua tangan Hiat Ien Yo Chu melanjutkan langkah kakinya Satu tangannya dikibaskan Gerakan Bu Kau yang sebetulnya merupakan ancaman saja tapi begitu Melihat nenek itu benar-benar turun tangan Ia segera mengerahkan kekuatan tenaganya Dipusatkan kedua tangannya Dengan demikian sehingga kekuatan kedua pihak saling beradu Setelah menimbulkan getaran hebat Bu Kau mundur terhuyung-huyung sampai empat langkah Kulit di mukanya berkerenyit beberapa kali Ujung bibirnya mengalirkan darah Semua murid Xiao Lim Siye pada berdiri Tetapi karena harus mentaati peraturan Tiada satupun yang bertindak Hiat Ien Yo Chu melalui samping Bu Kau Terus menuju ke pendopor di mana ketua kuil sedang memimpin rapat Delapan padri dari anggota pelindung hukum segera berteriak Mereka terbagi menjadi dua golongan maju merintangi hantu wanita itu Hiat Ien Yo Chu menggereng dengan matanya yang aneh Bu Siang, apakah kau mendesak aku melakukan pembunuhan di sini? Bu Siang Sian Su sungguh tidak kecewa menjadi seorang pemimpin Walaupun dalam hati sangat marah Tetapi ia masih menunjukkan sikapnya sebagai pemimpin Dengan sikap yang tenang dan sabar Melambaikan tangannya Seraya berkata Saudara-saudara pelindung hukum Berikan jalan kepadanya Delapan anggota pelindung hukum itu terpaksa mentaati perintah pemimpin Mereka menyingkir ke kanan dan ke kiri Bu Siang Sian Su dengan tenang maju menghampiri hantu wanita itu Seraya berkata sambil merangkapkan kedua tangannya Harap Siye Chu suka memberitahukan maksud kedatanganmu Bu Siang, pada 15 tahun berselang Ada seorang wanita muda yang bernama Pek Leng Li Kong Yang Hong Datang ke kuil Xiao Lim Siye untuk minta sebutir Piltai Hoan Tan telah kalian hina dengan mengandalkan Kekuatan jumlah orang kalian yang lebih banyak Betulkah ada kejadian seperti ini? Bu Siang Sian Su setelah memuji nama Buddha lalu berkata Memang betul ada kejadian ini Tetapi apa yang dikatakan? Menghina dengan mengandalkan kekuatan orang banyak Inilah tidak tepat Tentang ini sekarang jangan dibicarakan dulu Aku hanya ingin bertanya kepadamu Di mana wanita itu sekarang berada? Maaf, kami tidak dapat menjawab apa sebabnya? Dulu Xiao Li Si Chu itu minta Piltai Hoan Tan dengan secara kekerasan Ia telah melukai beberapa puluhan anak murid gelongan kami Akhirnya kami terpaksa memerintahkan anak murid kami menangkap dirinya dengan menggunakan barisan lohontin Tetapi setelah kami tangkap, sebagai orang beribadah yang selalu mengutamakan kasih sayang sebagai pedoman kita Maka pada akhirnya kami berikan juga obat pil yang diminta itu, dan kemudian membebaskannya Tanda petik Benarkah begitu? Sebagai orang beribadah dipantang membohong dan di mana sekarang orangnya berada? Kami tadi sudah katakan bahwa hal ini kami tidak dapat menjawab Apakah sudah kau bunuh untuk melenyapkan jejaknya sekujur badan Bu Siang Sian Su gemetar? Jawabnya Si Chu jangan semelarangan berkata Metehiyat Ien Yo Chu tiba-tiba nampak beringas Ia berkata dengan suara bengis Bu Siang, tidak perlu bicara banyak-banyak Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan persoalan ini Kami tidak dapat, juga tidak perlu menanggungjawab apakah kau harus cuci tangan begitu saja? Kenyataannya memang demikian Bu Siang, jikalau sekarang tidak bertanggungjawab soal ini, aku beritahukan kepadamu Hem, aku akan membuka pantangan membunuh secara besar-besaran Aku akan mencuci kuil Xiao Lim ini dengan darah kalian Begitu mendengar ucapan hantu wanita itu, suasana menjadi sangat gawat Dengan tanpa sadar Bu Siang Sian Su telah mundur satu langkah Delapan anggota pelindung hukum dan seluruh anggota sesepuh serta semua kepala bagian Sudah siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan Pada 15 tahun berselang, anak perempuan Hiat Ien Yo Chu Peleng Li Kong Yang Hong Telah mengunjungi kuil Xiao Lim Siye untuk minta pilobat Taihuantan Di situ timbul perselisihan, kemudian jadilah pertempuran hebat Peleng Li berhasil melukai 10 lebih anak murid Xiao Lim Siye Tetapi akhirnya ia tertangkap dalam barisan lohontin Sekarang Hiat Ien Yo Chu telah datang sendiri untuk menanyakan anak perempuannya Kepandaian dan kekuatan Hiat Ien Yo Chu masih jauh lebih tinggi daripada anak perempuannya Sekalipun semua anak murid Xiao Lim Siye yang berkepandaian tinggi, barangkali juga masih bukan tandingannya Tentang ini hampir semua orang dalam hati sudah mengerti Namun demikian mereka toh tidak akan membiarkan hantu wanita itu berbuat sesuka hatinya Pada saat itu sudah hampir tengah hari Batas waktu terakhir yang diberikan oleh persekutuan bulan emas sudah hampir tiba Ini berarti kuil Xiao Lim Siye itu sedang menghadapi bencana besar Di bawah ancaman dan tekanan hebat dari dua pihak Antara Hiat Ien Yo Chu dan bulan emas Semua orang Xiao Lim Pe tidak berani membayangkan bagaimana akibatnya Ini adalah merupakan suatu kejadian yang sangat menyedihkan bagi partai golongan orang benar di daerah Tionggoan Juga menggunakan betapa lemahnya keadaan berbagai partai golongan benar pada waktu itu Bu Siang Sian Su sebagai pemimpin dari partai besar itu Selagi menghadapi nasib antara mati dengan hidup dan hancur atau utuh partainya Penderitaan dalam hatinya sesungguhnya tidak dapat kita membayangkannya Ia semula memang bermaksud hendak membubarkan sebagian anak muridnya Untuk meninggalkan sedikit sisa kekuatan golongan Xiao Lim Pei Supaya di kemudian hari bisa bangkit lagi Tetapi karena kedatangannya Hiat Ien Yo Chu Maksud itu telah buyar Baik Hiat Ien Yo Chu maupun persekutuan bulan emas Ancaman dan tekanan kepada Xiao Lim Pei Tidak ada bedanya Setiap anak murid Xiao Lim Pei yang ada di situ semua telah menunjukkan kemarahan Mereka telah bertekad bulat hendak mempertahankan kuil Xiao Lim Siye dan partai Xiao Lim Pei hingga titik darah yang terakhir Oleh karena kebulatan tekat ini telah mengurangi rasa takut untuk menghadapi musuh yang lebih kuat Hiat Ien Yo Chu memperdengarkan pula suaranya Katanya yang bengis Bu Siang, bagaimana kau hendak mempertanggungjawabkan kami tidak dapat bertanggungjawab Kalau begitu kau jangan sesalkan aku akan berlaku kejam Begitu menutup mulut, ia segera membentang sepuluh jari tangannya Bagaikan binatang buas menerkam empat padri anggota pelindung hukum yang berdiri di barisan depan Empat padri anggota pelindung hukum itu mengerahkan tangan dengan serentak untuk menyambut serangan itu Dua kali terdengar suara jeritan ngeri Dua dari empat anggota pelindung hukum itu telah roboh Empat anggota pelindung hukum yang lainnya segera maju Bersama-sama dengan dua anggota pelindung hukum yang pertama Sama-sama melancarkan serangan terhadap dirinya hantu wanita itu Delapan anggota pelindung hukum itu, kepandayan mereka hanya di bawah sepuluh anggota sesepuh saja Maka kita dapat membayangkan betapa hebatnya kekuatan enam orang yang bertindak serentak itu Tetapi Hyat I.N.Y.O. Chu merupakan suatu hantu wanita yang sudah beberapa puluh tahun namanya Yang menggetarkan semua orang rimba persilatan baik dalam golongan putih maupun golongan hitam Kepandayan maupun kekuatan hantu wanita itu masih jauh lebih tinggi daripada delapan anggota pelindung hukum itu Selama pertempuran berlangsung, dua di antara enam pelindung hukum itu kembali sudah binasa di tangan hantu wanita itu Tetapi di pihaknya hantu wanita sendiri juga terpukul mundur Semua anak murid Sia Olimsia yang ada di situ, telah menyaksikan dengan hati panas dan mati melotot Sepuluh anggota sesepuh juga sudah bergerak Mereka berdiri berbaris di belakang pemimpinnya Jatuh korban dan mengalirnya darah di pendopo tempat suci itu Telah menjadikan tempat suci itu berubah menjadi tempat penjagalan yang mengerikan Pada saat itu, kembali terdengar suara genta yang seolah-olah merupakan pertanda hari kiamat yang akan dihadapi oleh Sia Olimsia Bu Siang Siansu yang paling terpengaruh perasaan dan pikirannya Badannya sampai gemetar Ia lalu mengeluarkan perintah kepada semua anak muridnya supaya balik ke tempat masing-masing Suasana balik seperti keadaan sebelum Hiat Ien Yo Chu muncul Hanya kurang empat anggota pelindung hukum Jenazahnya empat pelindung hukum itu segera digotong masuk ke dalam Hiat Ien Yo Chu yang belum mengerti apa sebabnya Sebaliknya malah berdiri dengan mulut ternganga Pada saat itu, delapan orang berpakaian hitam diam-diam sudah muncul di depan pintu Yang berjalan paling depan tangannya memegang kedua panji kecil berbentuk segitiga Ia mengacungkan tinggi-tinggi panji itu, kemudian berkata dengan suara nyaring Utusan bulan emas, di sini dengan membawa perintah pemimpin kami Minta kepada pemimpin Partai Sia Olimpe untuk memberi jawaban terakhir Lama baru terdengar jawaban Bu Siang Siansu Partai kami tidak akan merusak ajaran dan larangan serta pantangan yang diwariskan oleh Chow Wisu kami Untuk mengabdi kepada kawanan iblis Utusan yang membawa panji itu menyimpan kembali panjinya, kemudian berkata dengan suara keras Chiang Bun Jin, apakah ini merupakan jawaban partaimu betul? Kau tidak sayang akan terjadi banjir darah di kuil ini Sementara itu banyak orang berpakaian hitam muncul dari berbagai penjuru Sehingga dalam waktu sekejap Maitu saja sudah merupakan tembok manusia Orang-orang itu semuanya memegang senjata tajam Nampaknya persekutuan bulan emas itu sudah berkeputusan hendak menundukkan Sia Olimpe dengan kekerasan Maitu Bu Siang Siansu perlahan-lahan menyapu kepada semua anak muridnya yang berada di situ Mukanya telah berubah demikian rupa Padri tua yang bertindak sebagai pemimpin itu sebetulnya tidak tega mengorbankan nasib murid yang jumlahnya seribu lebih itu Tetapi kecuali menyerah masuk menjadi anggota persekutuan bulan emas Sudah tentu tiada jalan lain lagi Tiba-tiba Hiat Ien Yocu berpaling menghadapi delapan orang utusan bulan emas Delapan utusan itu nampaknya agak terkejut Utusan yang membawa Panji itu terang sebagai kepala rombongan delapan orang itu Saat itu segera menegurnya Nyonya bukankah Hiat Ien Yocu? Dengan suara benis siat Ien Yocu menjawab Betul Aku masih ada sedikit perhitungan dengan Bu Siang yang masih belum dibereskan Kalian menyingkir jauh dulu Delapan utusan itu seketika itu berubah wajahnya Orang yang bertindak sebagai kepala itu lalu berkata dengan nada suara dingin Nyonya terlalu sombong Apakah kalian ingin mencari mampus? Belum lama berselang Nyonya telah menghancurkan cabang persekutuan kami dan membunuh orang-orangnya Perbuatanmu ini kita masih belum membuat perhitungan denganmu Apakah dengan kalian sekawanan kelinci ini aku harus membuat perhitungan? Tepat pada saat itu tiba-tiba terdengar nada suara yang tajam dan dingin menyaut Hiat Ien Yocu, kau jangan omong besar Delapan utusan itu ketika mendengar suara itu Segera menyingkir di kedua samping Hampir bersamaan pada saat itu Seorang tua bertubuh tinggi besar telah muncul di situ Hiat Ien Yocu ketika melihat kedatangan orang itu Wajahnya segera berubah Katanya dengan nada suara dingin Iblis gajah, apakah kau masih belum mati? Ha, ha, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi Apakah maksud kedatanganmu ini? Hendak mengirim kawanan padri untuk menghadap kepada Buddha Semua anak murid Xiao Limpei mendengarkan percakapan dua orang itu dengan tenang Meskipun mereka sedang terancam bahaya maut Tetapi tiada satupun yang menunjukkan perasaan takut Walaupun mereka tahu bahwa mereka tidak ada yang diandal Kecuali kebulatan tekat yang hendak hancur bersama-sama musuhnya Dengan sikap menghina Hiat Ien Yocu berkata Iblis gajah, dengan nama, derajat dan kedudukanmu Sungguh tidak kusangka kau juga rela menjadi Buddha orang Walaupun ucapan Iblis itu merupakan suatu penghinaan besar Tetapi Iblis gajah tidak marah Sebaliknya memperdengarkan suara tertawanya yang aneh Kemudian berkata Nenek tua, kita tidak perlu bicara banyak-banyak Tadi kau mengatakan hendak membereskan perhitungan dengan Xiao Limpei Apakah itu betul? Betul Dengan kira bagaimana kau hendak membereskan perhitungan itu? Ku hendak cuci kuil ini dengan darah mereka untuk menuntut balas anak perempuan itu Itu bagus sekali, kita justru satu maksud dan satu tujuan Nah, silahkan Sebagai orang yang berpengalaman Hiat Ien Yocu ketika mendengar perkataan itu segera mengerti maksud Iblis gajahku Maka lalu menjawab sambil berkata Siluman tua, kau jangan mengintip orang dari lubang kunci pintu Sehingga dapat menyaksikan segalanya dengan sepuas-puasnya Apakah kau kira aku tidak mengerti maksud hatimu yang hendak meminjam tanganku untuk membereskan kawanan kepala gudul itu? Sebaliknya kalian dapat mencapai tujuan kalian tanpa mengeluarkan tenaga Setelah itu kalian baru turun tangan Terhadapku, untuk membuat perhitungan perbuatanku di kuil Tian Ong Xie hari itu Betul tidak? Kecerdasanmu ternyata masih tetap seperti dahulu kala Tentang perbuatanmu di kuil Tian Ong Xie itu Persekutuan kami sudah pasti hendak minta penanggungan jawabmu Tetapi andai kata kau ingin menyimpan tenagamu Silahkan kau mundur ke rumah kuil Jawaban itu cukup pedas Satu sama lain nampaknya tidak mau mengalah Hiat Ien Yocu setelah berpikir sejenak lalu berkata Ijinkan aku untuk bertanya lagi kepada si gudul itu Tanda petik Silahkan Hiat Ien Yocu membalikan badannya Berjalan menghampiri pemimpin Xiao Limpei Kemudian berkata Bu Siang, kau tentunya sudah melihat sendiri nasib apa yang akan dihadapi oleh Xiao Limpei Sebagai orang dari golongan benar, sebagai orang jantan, partai kami lebih suka hancur lebur Tidak sudi menyerah bertekuk lutut di hadapan musuh Katamu kedengarannya sangat agung Jawablah terus terang, di mana anak perempuanku itu sekarang? Aku nanti akan keluar dari pertikaian ini Kami tadi sudah mengatakan, memang benar-benar perklengli dahulu pernah ditangkap Tetapi kemudian kami telah memerintah supaya dibebaskan lagi Bagaimana kami tahu di mana sekarang ia berada? Omong kosong Mengapa sejak kejadian itu di kalangan Kengow lalu tiada tampak lagi jejak anak perempuan ini? Tentang ini bagaimana aku dapat menjawab kalau begitu kau jangan menyesal? Yang menyesal barangkali si Cu sendiri Hiat Ien Yocu tiba-tiba membalikan badannya dan berkata pada si iblis gajah Tidak halangan apabila kita bergan dengan tangan untuk membereskan keadaan di sini dulu Urusan kita pribadi nanti kita bicarakan lagi Bagaimana kau pikir? Begitupun boleh, bertiindaklah Hiat Ien Yocu lalu bergerak menerjang pemimpin Xiao Limpei Enam anggota pelindung hukum segera bertiindak dengan serentak untuk menyambut serangan musuh itu Bersamaan dengan itu, enam orang utusan bulan emas juga sudah bertindak Dari pihak anak murid Xiao Lim Si Ye, ini juga tidak mau tinggal diam lagi Mereka juga bergerak untuk menghadapi musuhnya Sebentar kemudian, terjadilah suatu pertempuran kalut Suara beradunya senjata tajam yang diseling dengan suara bentak dan jeritan terdengar di sana-sini Darah mulai mengalir, korban juga jatuh saling menyusul Suatu pembunuhan besar-besaran yang sangat mengerikan telah berlangsung di ruangan tempat suci itu Dalam waktu singkat Hiat Ien Yocu sudah berhasil membereskan enam orang lawannya Sepuluh anggota sesepuh segera bergerak mengurung dirinya Jika dilihat jalannya pertempuran, Xiao Limpei benar-benar akan mengalami nasib kewancurannya Orang-orang persekutuan bulan emas mengurung kubil itu di berbagai penjuru Tidak ada satupun yang turut bertempur Mereka hanya berdiri di tempat semula Maksudnya tidak akan mengizinkan siapapun juga keluar dari kubil itu Kawanan padri yang memegang jabatan kepala bagian dalam kubil itu Juga merupakan kawanan padri yang agak kuat Bertempur Dalam keadaan demikian masih tak dapat mengeluarkan kepandaian masing-masing Karena mereka terhalang oleh arusnya banyak manusia Iblis gajah sementara itu sudah bergerak menyerang Bu Siang Siansu Karena serangan yang terlalu dasyat, Bu Siang Siansu nampak terdesak mundur Namun demikian, sebagai pemimpin satu partai besar Sudah tentu juga mempunyai kepandaian yang berarti Betapapun lihainya si Iblis gajah juga tak bisa berbuat apa-apa terhadap Bu Siang Siansu Tetapi kenyataan sudah jelas mengunjukkan bahwa jatuhnya Xiao Lim Pei hanya soal waktu saja Sekalipun Bu Siang Siansu sanggup melawan Iblis gajah Tetapi juga tak sanggup menolong nasibnya Xiao Lim Pei Sementara itu sepuluh anggota sesepuh yang melawan hiat Ien Yo Chu Tiga di antaranya sudah binasa dan yang empat terluka Selagi Xiao Lim Pei menghadapi bencana kehancuran Tiba-tiba terdengar suara bentakan bagaikan geledek yang segera mempengaruhi suara pertempuran itu Suara bentakan itu bagaikan ketokan palu besar Mengetok hati setiap orang Jelaslah sudah bahwa orang yang mengeluarkan suara pasti orang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah sangat sempurna Sungguh heran, setelah terdengarnya suara itu Semua orang yang bertempur segera diam dan berhenti Pada saat itu dapat dilihat dengan ngata di lantai ruangan yang luas terkapar banyak bangkai manusia Darah mengalir bagaikan air banjir Anak murid Xiao Lim Pei yang mati terbunuh sedikitnya 200 jiwa ke atas Semua mati ditujukan ke pendopo Wee Totian Sebab itu merupakan tempat yang harus dilalui bagi siapa yang hendak masuk ke kuil Xiao Lim Sia itu Seorang berpakaian ringkas berwarna putih muncul secara tiba-tiba Dalam rombongan utusan bulan emas segera terdengar suara orang berkata Penggali makam Orang itu benar adalah Hui Kiam Jawabnya yang dingin, saat itu menunjukkan kemarahannya yang sudah memuncak Dengan memegang gagang pedang di pinggangnya, setindak demi setindak ia berjalan ke tengah-tengah ruangan itu Munculnya pemuda itu agaknya membawa suara pengaruh dan wibawa yang tak terwujud Tetapi cukup menggetarkan semua orang, sehingga seolah-olah sudah melupakan perbuatan mereka yang bertempur demikian kalut Dan kini pada menyingkir untuk membuka jalan Meta Hui Kiam dari jauh menatap si iblis gajah dan hiat Ian Yocu dengan bergiliran Karena ia berada di tengah-tengah demikian banyak orang, sudah tentu dirinya menjadi pusat perhatian semua meta Dengan sinar matanya yang tajam, ia menyapu semua orang yang ada di situ Setiap meta orang yang beradu dengan sinar matanya seolah-olah ditusuk oleh senjata tajam Bagi orang-orang Syao Limpei, sebagian besar masih asing terhadap nama julukan penggali makam Sedikit di antaranya juga hanya dengar orang berkata saja, sehingga meninggalkan kesan dalam hati mereka Tetapi bagi orang-orang persekutuan bulan emas nama julukan itu hampir dikenal oleh semuanya Hiat Ian Yocu walaupun dulu pernah bertempur dengan Hui Kiam, tetapi waktu itu Hui Kiam berhadapan dengan mengganti rupa Maka baru kali inilah, untuk pertama kalinya ia melihat wajah aslinya Dahulu ia pernah melukai Hui Kiam dengan kuku terbangnya yang hancur, maka ia tidak ada rasa takut Sebaliknya dengan si iblis gajah, yang belum lama berselang pernah melukai Hui Kiam dalam 10 jurus, maka masih dianggapnya sebagai pecundangnya Waktu itu metoh Hui Kiam masih belum sembuh dari butanya Jikalau bukan orang menebus dosa memancing pergi si iblis gajah, Hui Kiam pasti binasa di tangannya Karena nama julukan penggali makam yang sangat tidak enak didengarnya itu, sehingga juga mengejutkan kawanan padri Sia Olimsie Apakah maksud kedatangannya? Jikalau ia juga bermaksud hendak menuntut balas, maka Sia Olimsie berarti akan menghadapi ancaman dari tiga pihak Dengan demikian sudah tentu akan mempercepat kewancurannya Suasana pada saat itu meskipun sepi sunyi, tetapi bahkan semakin seram dan menakutkan Akhirnya, Bu Siang Siansu sebagai tuan rumah, sudah seharusnya menanyakan kedatangan tamunya, maka ia segera menegurnya Ada keperluan apa Sia O Sicu datang kemari? Sambil mengangkat tangan memberi hormat, Hui Kiam menjawab Ada suatu urusan yang hingga kini masih merupakan suatu pertanyaan Bu Ampue ingin minta keterangan Ciyang Bunjin Dari nada suara jawabannya itu, sudah jelas bahwa kedatangan pemuda itu tidak mengandung maksud jahat Bu Siang Siansu berkata dengan suara berat Keadaan kuil kami dewasa ini, Sia O Sicu tentunya sudah mengerti sendiri, barangkali tidak dapat memenuhi permintaan Sia O Sicu Terima kasih telah menonton!